Bahas game Pixel First Bang dari Victor dan Bang request garapan Airdrop Pixel First dari CZ Oke Halo Kryptonian selamat datang di channel ini ya guys ya Jadi di video gue kali ini gue mau membahas project Pixel First ya guys ya Sesuai dengan requestan yang ada di group telegram gue Dan buat kalian yang mau request juga kalian bisa masuk ke group telegram gue Kalian bisa request disana mengenai project apalagi yang kira-kira harus gue review ke depan Nah gitu guys ya Oke jadi langsung aja kita lihat Pixel First ya Yang lagi ngadain campaign Airdrop sebesar 10 juta token Pixify gitu ya Jadi Pixify ini adalah token dari Pixel First nantinya gitu Cuman sekarang belum launch dia lagi ada FCO ya Atau Fair Community Offering kalau nggak salah ya Dari Razer Launchpad gitu yang nanti akan gue bahas juga Oke jadi kita langsung aja lihat websitenya si Pixel First guys Nah jadi websitenya seperti ini Tapi gue nggak akan bahas mengenai projectnya lewat website-nya guys Gue akan bahas lewat Razer Launchpad-nya aja Karena disana enak ya udah ada tulisannya Terus juga menurut gue lebih rapih Jadi kalian yang baca juga lebih enak nantinya guys Seperti itu ya Terus kalau kalian mau ke game demonya Tinggal ke websitenya terus kalian pencet bagian demo ini ya Dan Airdrop ini kalian bisa garap secara free gitu guys Jadi ya mumpung nggak pakai modal nih guys ya Kita garap aja gitu ya Siapa tau siapa tau nanti kalian bisa JP Nggak ada yang tau gitu guys ya Terus gue juga belum tau kira-kira ini bisa digarap lewat HP apa nggak Tapi kalian coba aja guys pakai Kiwi atau Misses silahkan kalian coba ya Oke seperti itu Jadi nanti ada link tree disini guys Link tree-nya ini isinya tentang social media mereka Terus ada website dan ada galaxy mereka yang ada giveaway-nya juga nih guys Onrisers ya Nah untuk Twitter-nya dia ada 158.000 followers ya guys ya Ini banyak banget sih menurut gue Terus juga dia itu Battlecraft and Earth in Xenon Xenon itu adalah sebuah map ya kayaknya ya Di AI Craft Cyberpunk Realm Oh sebuah realm yang ada di gamenya gitu ya Nah ini ada trait-trait mengenai play to eye dropnya yang bisa kalian baca juga di Twitter mereka Terus ada cara-caranya juga Terus disini juga kalian bisa baca lewat artikel yang dibuat sama The Crypt ya guys ya Nanti ada di deskripsi juga kalau kalian mau baca Jadi intinya guys participants will have the opportunity to accumulate points through a variety of in-game activities such as Jadi kita ini bisa berpartisipasi dan mendapatkan atau mengakumulasikan point lewat beberapa activity ya Yaitu meng-invite teman atau orang-orang ya Kalian pasti punya teman atau emang punya komunitas Kalian bisa kirim link invite kalian disana Terus juga kalian bisa ikut team battle Ikut bot maintenance ya Terus ada trading activity, battle predictions ya Dan dia namanya juga play to eye drop Jadi kalian memang harus mainin gamenya ya Kalian harus berpartisipasi untuk mainin gamenya Supaya nanti kalian bisa dapet point gitu ya Nah terus disacumulate point will play a key role in determining player's eligibility for a future eye drop event Jadi nanti point yang sudah terakumulasi ini akan menjadi sebuah kunci ya Kira-kira ini itu akan menentukan player's eligibility di airdrop di masa depannya nanti guys Airdrop event di masa depan nanti Nah terus kapan kira-kira didistribusinya ya Kalau menurut si The Crypt ini ini udah ditulis ya guys ya Di bulan Juni ya Jadi di bulan Juni itu si Pixel First akan mendistribusikan 10 juta Pixv tokens to active and engage community members Based on their contributions and activities within the game, the dashboard and more Jadi buat kalian yang emang mau garap boleh dari sekarang ya guys ya Karena waktunya masih panjang sampai bulan Juni ya Disini sih dibilangnya Juni cuman kita gak tau nanti kalau ada kemunduran atau apa gitu guys Nanti yang pasti akan gue terus update di grup telegram gue guys Dan sekarang kita langsung masuk ke galaksonya aja guys ya Disini nanti kalau kalian mau lewat sini juga bisa pencet galaksonya Atau nanti kalian bisa klik link di deskripsi aja untuk garap galaksonya Udah ada disitu ya Disini itu ada beberapa yang bisa kalian kejar juga dari galaksonya ya guys ya Dia kan total rewardnya 50.000 USDT pool nih guys Jadi lumayan banyak ya guys ya Untuk yang juara pertama dapat juga ribu, juara 2.500 dan seterusnya sampai ke 500 nih guys ya Jadi ini lumayan besar reward bulan Jadi ada kesempatan lah buat kita kalau emang mau coba garap gitu guys Nanti reward bulan 2.500 nih guys ya Untuk posisi 400 sampai ke 500 yang dibagi ke 100 pemenang Jadi per orang kemungkinan dapat 25 dolaran gitu guys ya Terus garapnya juga gampang guys Disini kayak cuman ngumpulin poin aja ya Ini gue udah garap beberapa nih ya Barusan ini kayak follow si racers Pokoknya kalian harus follow social media Terus kalian like, retweet social medianya mereka gitu guys Ini nanti kalian pencet terus nanti kalian bakal masuk kesini gitu ya Terus dan lain-lain ya guys ya Pokoknya isinya sama sih ini kayak mengenai kita harus follow dan like, retweet social medianya mereka gitu guys Gampang ya disini Terus nanti disini ada quiz juga nih guys ya Mungkin gue akan kerjain quiznya disini guys Kita kerjain bareng-bareng ya guys ya Nah untuk pertanyaan pertama What feature sets pixel first apart from our games in the market Itu PVA battles ya guys ya Terus question yang kedua How are players characters represented in the world Itu yang C Terus how do players obtain bots in pixel first Itu yang D ya guys ya Oke kita submit aja apakah benar Oke langsung ter-checklist ya guys ya Terus kalau udah nanti kalian jangan lupa untuk climb poinnya ya Sesimpel itu Terus nanti kalian kerjain quest-quest yang lainnya ya Disini ada complete google form juga Ini kalian harus Apa namanya Intinya kalian harus bikin tweet lah Terus juga nge-tag mereka di posan kalian Terus nanti isi google formnya mereka ya Terus ada juga galakse passport holder Kalau galakse passport holder ini Kalian harus nge-min si passportnya galakse gitu ya Itu bayar 0,01 BNB kalau gak salah ya Ntar di bagian sini nih guys ya Ke bagian titik ini Terus ke bagian passport ini Kalau kalian belum punya Seperti itu untuk garap galaksenya Jadi gampang ya Terus sekarang kita ke Reiser launchpad nih guys ya Di Reiser launchpad ini kalian juga bisa garap beberapa quest ya guys ya Dan disini juga kalian bisa ikut public sale-nya dari si pixelforce gitu ya Itu ada di bagian dashboard Terus kalian nanti ke view launch nih guys Nah disini kalian bisa lihat mengenai si pixelforce Nah disini kita bisa baca bareng-bareng nih Kira-kira si pixelforce itu apa gitu ya Jadi intinya si pixelforce itu adalah sebuah game inovatif Yang dikembangkan di web 3 universe Dengan nama Yang diberi nama Xenon ya guys ya Dia ini punya tema cyberpunk world Dimana AI itu sudah merajalela Jadi players di dalam gamenya itu Bisa melakukan PvE battles Terus collect unique NFT Reist to earn model Dan mengkostumisasi bots Di antara naratif Mengenai ini guys Powerful AI yang sudah berdominasi Seperti itulah intinya guys ya Nah Terus disini ada Key features ya Mengenai pixelforce Yang pertama ada PvE battles Fight other players Expansive quest system Dan build your bot Jadi Mungkin nanti di dalam gamenya itu Kita perlu untuk membuat Sebuah bots ya Jadi nanti kita bisa battle Lawan orang lain Pake bot yang udah kita buat itu Terus Untuk token utility Di pixelforce ini Ada beberapa macam ya guys ya Untuk yang pertama Mungkin ada penjelasannya dulu Jadi Si pixel fight token ini Itu akan digunakan Di pixelforce Untuk trading Crafting Dan battling juga Mempromosikan Deflationary economy Melalui burning mechanism Ya guys ya Terus juga si pixel fight ini Akan mempowering Pixelverse transactions Dengan Gas token Roll on pixel chain Jadi ntar si Pixv ini Juga jadi Alat pembayaran Di dalam pixel chain Gitu guys ya Terus Dia ini Encouraging Easy integration And creative expansion Through the pixelforce SDK for developers Nah untuk yang pertama Itu nanti ada Marketplace transactions Kita bisa pake Si pixv nya Di dalam marketplace transaction Terus bisa buat crafting Dan breeding bots nya juga Terus bisa untuk Risk to earn Through arena battles Ini kayak modelan Taruhan kali ya Jadi nanti kita taruhan Pake pixv token kita Di dalam gamenya Terus berkompetisi Dengan orang Nanti yang menang Yang dapet Semua tokennya Gitu guys Seperti itu Terus juga bisa buat Gas token Untuk di dalam Si pixel chain nya Nanti ya guys ya Terus yang terakhir Digunain untuk Memperluas Si universe Dari pixel force nya Seperti itu Nah terus disini ada Penjelasan mengenai Gimana kita earn Dalam gameplay nya Gitu guys Monetizing gameplay In a dynamic economy Jadi earn true Gameplay nya Itu ada beberapa cara Yang pertama Dengan mengcrafting Dan NFT generation Jadi di dalam pixel force itu Players bisa mengumpulkan Resource ya Untuk mengcraft bots nya Yang tadi gue bilang ya guys ya Terus Mengubah mereka Menjadi NFT yang unik Dan NFT nya ini Nanti bisa dijual Atau bisa di trade Di game marketplace nya Gitu guys ya Tapi untuk sekarang Mungkin yang kita kejarkan Airdrop nya guys ya Jadi gue belum tau nih Kita udah bisa earning apa belum Disini gitu guys Terus untuk greeting Dan upgrading juga Terus untuk battle For resource and questing Terus dari Central role of bots Dan marketplace As an economic hoop Jadi nanti kalian bisa Trading lewat si Marketplace nya juga Untuk earning Seperti itu Untuk penjelasan Mengenai earning Dari gameplay nya Terus disini ada penjelasan Mengenai siapa Dibalik pixel force Ada CEO CMO nya Terus ada community lead nya juga Nanti kalian bisa search sendiri Si Kiril Volgil Mahamadou Dan lain lain sebagainya Ada achievement juga Dari mereka disini juga ya Terus ada roadmap nya juga Jadi untuk roadmap nya juga ya Jadi untuk roadmap yang pertama itu Di awal Maret ya Pixel force is going out Of stealth mode Terus Untuk 14 Maret nya Dia launch event Dan galaks campaign Yang berjalan sampai sekarang Terus di Maret Tanggal 28 itu Ada game playground Terus exploration of the visual maps Terus di awal April Ada pre-listing event Dengan point system Dan account launch Kick off of the referral system Terus di pertengahan April Ada exchange listing Terus setelah past listing Ada video game Release announcement Jadi kita tunggu aja lah Nanti Perkembangan atau update Dari si pixel force ini Nanti juga akan gue update Di grup telegram gue guys Terus untuk tokenomics nya Dia itu Supply tokens nya Ada 5 miliar 5 miliar token ya guys ya Terus dia itu Ada di chain ethereum guys Atau ERC20 Dengan token nya Itu nanti Floor nya adalah 0,004 ya guys ya Ketika dia launch guys Dengan valuasi perusahaan 20 juta dolar guys ya Kalau disini ya Terus disini Mengenai summary of the terms Of the sale Jadi ketika kalian ikut Public sale nya itu Yang harus kalian pahami Adalah Ada fasting namanya guys Jadi nanti 10% itu akan di unlock Past TGI Atau token generation event Jadi ketika token nya launch Kalian itu Akan dapet 10% dari Total token yang kalian dapet Gitu guys ya Terus nanti 2 months cliff Dan 10 bulan Linear fasting Kalau gak salah 2 months cliff itu Jadi nanti 2 bulan setelahnya Baru kalian bisa dapet Token kalian gitu guys Selama 10 bulan Ini masih To be announced semua Mengenai waktu Dan lain sebagainya guys ya Terus disini juga ada Alokasinya Yang bisa kalian baca Atau kalian lihat sendiri Seperti itu Dan untuk yang terakhir Disini mungkin Gue akan kasih tutorial ke kalian Untuk masuk ke dalam gamenya Dan mungkin nanti Di racer launchpad nya juga Gitu guys ya Jadi untuk yang pertama Kita langsung ke pixel first nya dulu Disini ada dulu bagian guys Kalau kalian ke website nya Ada bagian demo ya Ini untuk masuk ke dalam gamenya Dan ini untuk ke dashboard Akun kalian Gue saranin sih Kalian masuk ke sini dulu guys ya Jadi ntar ini Kalau dipencet itu Bakal masuk ke website Ini guys ya Ke dashboard nya sih Pixel first Gitu guys ke akun kalian Nanti kalian sign in Bisa lewat email Atau langsung lewat google Cuman kalau gue itu lewat google Langsung ya guys ya Nah nanti kalau udah kayak gini Tampilan dashboard kalian Kalian tinggal Kasih reaction aja nih semuanya Terus nanti kalian bisa isi bio kalian Terus Kalian bisa pakai kode referral gue Buat dapat ekstra 500 pics ya guys ya Jadi nanti kalian Kalau pakai kode referral gue Atau pakai referral orang Terserah kalian ya Itu kalian bisa langsung Dapat ekstra 500 pics Dari sini gitu guys Nah pics nya ini untuk apa Pics nya ini bisa digunain Sekarang udah bisa buat pakai Pet ya guys ya Jadi ini kita bisa Fit pet kita Disini juga kita bisa Beli pet ya guys ya Kalau gue mungkin bakal Beli pet yang ini guys Si bottom ini ya Gue gak tau gunanya buat apa Tapi Gue beli aja gitu guys ya Seharga 300 pics gitu guys You can only buy one pet In 24 hours Oke Oke disini ternyata Belum bisa ya guys ya Cuman bisa beli pet Satu selama 24 jam Padahal gue gak beli sama sekali ya Ini kita dapat gratisan gitu guys Dari Game nya gitu ya Sementara mungkin kita pakai Aloha dulu nih guys Jadi Nanti kalau kalian mau beli pet Itu bisa Beli si bottom Seharga 300 pics gitu guys ya Terus Gue mau kasih contoh dulu Untuk level up Si ini guys Si Aloha ya guys ya Nanti kita bisa bayar 150 pics Untuk upgrade si Aloha ini gitu ya Gue coba level up Nah Oke Gue udah level up Jadi dia udah level 1 Dan ini Bakal delay Selama 1 hari gitu Untuk level up Si pet nya ini gitu guys ya Terus kita juga bisa Fit disini Fit itu Nanti kita Entah ini dapat Atau kita bayar 155 pics ya guys ya Buat si Aloha ini Terus nanti Kalau misalkan kita Punya streak ya guys ya Itu bakal Mungkin bakal Oh ini reward tuh juga Bakal lebih banyak nih guys Sebanyak 455 Nanti di hari ketujuh ya guys ya Untuk menjalankan Si streak ini guys Untuk memberi makan Si pet kita gitu ya Terus kalian Kalau melihat leaderboard Di bagian sini Terus kalau melihat Traveler kalian di bagian sini Terus profile kalian Di bagian sini gitu ya Untuk sementara Fitur chat nya ini Masih coming soon Jadi belum bisa Terus fitur battle Dan frame juga belum bisa ya Kebuka Terus gue saranin kalian Bisa edit personal info kalian Di bagian sini nih guys ya Nanti kalian pencet aja Terus nanti kalian isi Twitter kalian Discord kalian Email kalian Dan lain sebagainya Disitu Supaya nanti kalian bisa dapet Langsung extra pics ya guys ya Oh disini pics gue nambah sih Kayaknya Berarti setiap kita Kasih makan pet itu Dia bakal ngasih kita pics ya guys ya Jadi jangan sampai kelewatan guys Karena dia daily ini ya Terus juga ada waktunya Next reward di 12 jam lagi gitu ya Seperti itu Terus kalau kalian isi Bio data kalian nih Disini guys Bio profile kalian juga Ini bakal ngasih pics Buat kalian gitu guys Jadi ada beberapa cara disini Untuk langsung memperoleh pics Untuk kalian gitu guys ya Seperti itu Untuk dashboard Dari karakter kita Dan sekarang Sebelum kita masuk ke gamenya Gue mau kasih tutorial dulu Buat kalian untuk daftar akun racer Jadi untuk daftarnya Kalian bisa langsung pake email Atau bisa langsung pake google Disini gue juga langsung pake google aja guys Nah nanti pas kalian masuk itu Gak langsung kayak begini Tampilnya dashboardnya Tapi kalian disuruh untuk Mengikuti step by stepnya dulu ya guys ya Kayak nanti kalian harus Mengisi beberapa social media kalian Terus juga kalian harus Mengkonekkan beberapa macam hal Gue lupa apa itu guys Cuman nanti yang terakhir itu Harus KYC Nah disini gue juga belum KYC guys Jadi belum selesai setup gue ya guys ya Nanti kalau KYC Bakal dapet poin lagi disini Di racernya gitu guys Terus kalian juga bisa Jalanin beberapa misi Di dalam si racernya gitu guys ya Kayak ini daily reward Gue udah ambil disini ya Daily reward Terus ada beberapa racer task lainnya nih Kayak retweet pixel force x Racer add drop Dan lain sebagainya disini guys Ada misi juga Untuk meng-invite temen kalian gitu guys Jadi nanti kalau kalian mau pake kodon dengan gue Juga boleh guys Gue sangat berterima kasih guys ya Terus kalian juga jangan lupa Jalanin task di bagian sini guys ya Ke bagian task Terus nanti kalian bisa liat Ke bagian sini guys Ke bagian All aja guys All task ya guys ya Nanti kalian jalanin aja semuanya nih guys Gampang ya guys ya Cuman nanti ada quiz-quiz disini Yang mungkin nanti jawabannya akan gue share Di kolom komentar di bawah gitu guys Jadi nanti Kalian pas ngisi ini Kalian langsung liat aja Kolom komentar gitu guys ya Disitu tuh mungkin gue udah isi Jawabannya Yang bisa kalian langsung isi juga Punya kalian gitu ya Terus disini ada bagian Guess the word Disini gue juga belum tau nih guys ya Jadi kita mungkin harus main dulu ke dalam gamenya Supaya bisa menebak Kata apa ya Dari si pixel force ini gitu guys Oke Seperti itu dari racer launchpadnya Nah sekarang Kalau misalkan kalian pencet game demo Itu langsung masuk ke dalam Game nya gitu guys ya Dia Dalam website mainnya gitu guys Jadi gak perlu download apa-apa ya Disini kita bisa milih beberapa karakter Kalau gue mungkin pakai si pair aja guys ya Dan disini gue bakal kasih nama karakter gue Sesuai gue ya guys ya Sesuai nama youtube gue Dan kita start sekarang Oke jadi kita udah dalam gamenya Dan ini kita tinggal ikutin tutorialnya aja Mungkin ya Seperti ini Terus kita bisa pakai WASD untuk jalan Terus kita bisa coba untuk Explore disini ya Ada apa aja Tuh kita bisa pencet-pencet Oh ini ruangan kita sih Mungkin ini kamar kita Kita bisa keluar juga Nah nanti kalau udah keluar ke mapnya Si pixel first ini Ini sorry guys Ini ganggu guys ya Barusan gue coba pencet Terus dia Kolom cetak keluar Jadi ganggu banget Tapi gak apa-apa ya Masih bisa main kita Jadi nanti kita harus explore Dunianya si pixel first ini ya guys ya Nanti kalian kalau kesini itu Si Pluto nya ini Ada tanda tanyanya di atas Ntar itu kalian pencet aja ya Dia itu NPC berarti guys Kita harus ngobrol sama dia kayaknya Nah terus sekarang Gue mau ke si dirty punk dulu ini guys ya Ini ada tanda tanya juga Kita langsung ngobrol sama dia Ari from Pluto Tuh audit oke Pokoknya nanti kalian cari-cari aja Orang atau NPC yang ada tanda tanyanya di atas Berarti kita harus ngobrol sama dia ya guys ya Ya untuk gamenya ini karena masih baru ya Jadi masih simple banget Terus disini juga ada orang Apa nih orang battle Ini pake robotnya ya guys ya Gue belum bisa sih mungkin Sampai sini Jadi ntar ini kita memang harus explore ya guys ya Gue pun disini masih belum menjalankan Jadi nanti mungkin akan gue update juga Di grup telegram gue aja kali ya Step by step Oh ini ada lagi nih guys Kita coba ngobrol sama dia Oke Jadi gak ada yang bisa dipencet lagi guys ya Inventory pun belum ada Terus Map juga gak bisa dipencet Dan lain-lain Jadi masih terbatas banget game ini guys ya Maka lu masih baru gitu Oke jadi mungkin sementara yang bisa gue sampaikan disini Seperti ini dulu guys ya Nanti kalau ada info lebih lanjut Bakal gue kasih lewat grup telegram gue guys Oke Jadi buat yang masih bingung Kalian bisa langsung masuk ke grup telegram gue guys Biar kita bisa diskusi disana guys ya Oke Jadi untuk video ini cukup sampai sekian Thank you for watching Keep your support And I'll see you guys on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax